Berita bola terbaru hari ini Emiliano Martinez Salah satu pahlawan timnas Argentina dalam meraih gelar juara Piala Dunia 2022 Berkat aksinya, Emiliano Martinez mendapatkan gelar individu sebagai keeper terbaik Piala Dunia 2022 Perjuangannya dalam meraih gelar tersebut tentu tidak mudah Emiliano Martinez juga menelan banyak pengalaman pahit sebelumnya Siapa menduga kesuksesannya diwarnai dengan kisah mengharukan Emiliano Martinez bermimpi pernah menjadi keeper utama Arsenal dan kini dia malah menjadi keeper terbaik di Argentina Tapi sebelum impian itu terwujud dia harus merasakan menjadi keeper nomor sekian di klub lawasnya yakni Arsenal Martinez tercatat bergabung bersama Arsenal sejak 2010 dan selama 10 tahun mengabdikan diri kepada The Gunner Martinez hanya tampil dalam 15 pertandingan di Liga Premier Keeper kelahiran 2 September 1992 ini justru lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan atau menjadi pemain pinjaman ke klub lain Martinez memulai momen terbaiknya pada Piala FA 2019-2020 yang pada saat itu keeper utama Arsenal Bert Leno mengalami cedera kesempatan yang sangat baik tidak dilewatkan oleh Martinez Alhasil, Martinez harus naik tahta sebagai keeper utama hingga musim berakhir Di saat itulah Martinez menunjukkan kemampuan terbaiknya Dalam 6 kali penampilan sejak babak ketiga Piala FA 2019-2020 Martinez hanya kebobolan 3 gol Dengan kemampuannya itu, dia berhasil mengawal Arsenal hingga menjuarai Piala FA 2019-2020 Mengalahkan Chelsea di final Namun sayangnya setelah Bern Leno Puli Martinez justru dilepaskan Mikel Arteta ke Aston Villa Impiannya untuk menjadi keeper utama Arsenal tentu saja fokus Setelah kepindahannya ke Aston Villa Martinez justru tampil gacor Dia bersinar di Aston Villa Dan dipanggil menjadi penggawa timnas Argentina Bahkan pada musim 2020-2021 Arsenal keluar tanpa gelar juara saat Martinez di Aston Villa sedang jaya-jayanya Martinez bahkan bantu La Pulga meraih Copa America 2021 Kejayaan Emiliano Martinez berlanjut hingga Piala Dunia 2022 Lionel Scaloni mempercayainya untuk menjaga gawang timnas Argentina pada partai final Kejayaan tersebut terbayar lunas Setelah Martinez berhasil mengamankan gawang timnas Argentina Dari dua tendangan timnas Perancis pada laga adu penalti Bahkan Martinez terkenal dengan gaya selebrasinya yang sangat ikonik Atas prestasi yang dirainya Dia mendapat pujian Arsene Wenger yang merupakan mantan pelatih Arsenal Dari kisah Emiliano Martinez ini Kita pelajar bahwa jangan pernah menyerah karena kesempatan pasti ada Martinez yang dulunya pernah menunggu 10 tahun untuk jadi keeper utama Arsenal Dia menjadi penjaga gawang terbaik pada Piala Dunia 2022 Qatar Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.